Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Masih semangat ya, belajar tentang matematika. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Tapi sebelum kita mempelajari FPB, kita harus tahu dulu unsur-unsur yang nanti akan membangun FPB ini. Atau langkah-langkah yang akan kita lewati supaya kita bisa menemukan FPB. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bilangan faktor. Bilangan faktor ini seperti apa sih? Nah, contohnya begini. Tentukan bilangan faktor dari 6. Bilangan faktor dari 6 itu adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi. Atau 6 itu habis dibagi berapa saja. Jadi, faktor dari 6 itu adalah 1. 6 dibagi 1 habis ya, yaitu 6. 2, 6 dibagi 2 juga habis, yaitu 3. Kemudian 6 dibagi 3. Dan terakhir, 6 dibagi 6. Nah, bilangan ini yang disebut dengan bilangan faktor. Jadi, 1, 2, 3, dan 6 ini adalah faktor dari 6. Atau kalau ada pertanyaannya dibalik. Bilangan faktor dari 6 atau faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ini jawabannya ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua misalnya angka 8. Faktor-faktor dari 8 adalah... Kayak kira apa saja ya? Yang pertama pasti angka 1. Kemudian, 8 bisa habis dibagi 2. 8 bisa habis dibagi 4. 8 bisa habis dibagi 8. Nah, ini adalah bilangan faktor dari 8. Jadi, kalau ada soal faktor dari 8 adalah... Jawabannya 1, 2, 4, 8. Apakah ada cara yang lebih mudah untuk menentukan faktor dari suatu bilangan? Jelas ada. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalnya, bilangan 24. Kita harus membuat dulu tabel ya. Kalian buat tabel dengan rapi, karena ini Bapak tidak menggunakan penggaris. Jadi, mungkin agak kurang rapi. Nah, buat tabel seperti ini. Ini untuk menentukan pasangan perkalian. Misalnya, berapakah faktor dari 24? Disininya 24. 24 itu hasil perkalian dari berapa saja? Yang pertama, 1 x 24. 24. Kemudian, 2. Bisa tidak 24 dibagi 2? Bisa, yaitu 12. 24 bisa tidak dibagi 3? 24 dibagi 3 bisa tidak? Bisa, yaitu 8. Kalau 4 bagaimana ya? 24 dibagi 4, apakah bisa? Bisa, yaitu 6. 24 dibagi 5? Tidak bisa. 24 dibagi 6? Tidak perlu ditulis, karena 6nya sudah ada di sini. Jadi, ini yang berwarna merah ini, ini adalah bilangan-bilangan faktor dari 24. Jadi, kalau ada pertanyaan, faktor dari 24 adalah, faktor dari 24 adalah, bisa pakai sama dengan, bisa pakai tanda panah ya. Yaitu, 1, 2, 3, 4, 6, supaya berurutan ya, 8, 12, 12, Nah, ini adalah bilangan atau faktor-faktor dari 24. Jadi, pasangan angka ini kalau dikalikan akan menghasilkan 24. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itulah. Sampai di sini, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua deh. Kita lihat contoh yang kedua. Berapakah faktor dari 56? Faktor dari 56. Nah, kita buat tabel perkaliannya ya. Bawahnya jangan ditutup dulu, supaya nanti kalau jawabannya panjang, bisa kita perpanjang lagi. 56. 56. Dibagi 1 bisa? Bisa ya. 56 hasilnya. 56 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 28. 56 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa. Dibagi 4 bisa? Bisa. 56 dibagi 4 adalah 14. Dibagi 5 bisa? Tidak. Dibagi 6? Tidak. Dibagi 7? Ya. 7. Hasilnya adalah 8. Nah, ini fungsinya tadi kita kenapa dibiarkan terbuka, supaya kalau tidak cukup, tabelnya masih bisa kita tambah. Nah, jadi seperti ini. 56 itu adalah hasil perkalian dari 1 x 56, 2 x 28, 4 x 14, 7 x 8. Ya, ini tabelnya. Atau dengan pengertian bahwa 56 dibagi 1 itu hasilnya 56. 56 dibagi 2 hasilnya 28. 56 dibagi 4 hasilnya 14, 56 dibagi 7 hasilnya 8. Jadi, inilah bilangan-bilangan yang habis dibagi. Seperti itu. Maka, jawaban untuk faktor 56 adalah 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Faktor dari 56 adalah 1, 2, 4, 7, 8, 12, 14, 28, dan 56. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan. Nah, berikutnya. Untuk memperdalam lagi materi ini, nanti anak-anak bisa mencoba mengerjakan soal latihan berikut ini. Tuliskan faktor-faktor dari Nah, nanti kita Faktor dari bilangan di bawah ini adalah Ini bagian A ya. Nomor 1 35 Itu nanti ditentukan bilangannya berapa saja. Ada 4 ya. Yang nomor 2 36 Faktor dari 36 adalah Ini ada 10 Jadi ada 5 pasang nanti di tabelnya Nomor 3 Nomor 3 Faktor dari 42 Ini ada 8 ya. Jadi ada 4 pasang Nomor 4 50 50 50 itu ada 3 pasang 3 pasangan perkalian Dan soal latihan nomor 5 adalah 81 81 81 itu ada 6 bilangan Atau 3 pasang perkalian Nah, nanti anak-anak bisa membuat caranya menggunakan tabel ya. Tabel perkalian Tabel perkalian seperti contoh pada penjelasan tadi Nah, ini untuk nomor 1 35 Itu berapa kali berapa, berapa kali berapa, berapa kali berapa, berapa kali berapa, dan seterusnya Nah, ini dibuat juga untuk nomor 2 3 4 Dan 5 Silahkan anak-anak coba kerjakan latihan ini Dan nanti pada video berikutnya Kita akan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban dari Bapak Baik, sampai disini Semoga bermanfaat video ini Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu Sampai ketemu dalam video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax